Suatu saat, sholatnya akan menjaga dia dari perbuatan keji dan munkar. Namun yang tidak jaga sholat bisa sampai jauh, sampai murtad. Dan Anas seringkali ketemu yang murtad-murtad ini tadi. Kalau digaung, muslim taat, muslim taat, pasti bohong. Pasti bohong. Anas belasan ketemu, nggak tahu apakah sudah sampai puluhan, nanti lupa. Tapi kalau enti katakan enti muslim taat, enti pasti bohong. Jujur, entah enti sumpah apa yang enti pakai. Anak mau tanya, bahwa apakah ketika enti sebagai seorang muslim dulu, jaga sholat 5 waktu? 100% jawabannya tidak. Jangan laku muslim taat, dasarnya maksudnya? Ya, pernah orang tuanya muslim, aku pernah muslim. Oh, itu aja ya. Nah, karena ada mental block gini ya, Zad. Jadi, ada mungkin beberapa teman sudah sadar bahwa riba itu haram. Dia masih terikat di sebuah lembaga ribawi. Dia mau tahajud, ah percuma. Besok pagi gue dosa lagi. Nah, itu mental blocknya kayaknya. Nah, itu gimana, Zad, untuk mengatasi mental block itu, Zad? Inna sholat tanha anil fahsiai wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Anak perhatikan, mereka-mereka yang dalam tanda kutip masih fasik. Ya, fasik yang masih dalam kubangan maksiat dan dosa. Secara global terklasifikasi menjadi dua orang. Dua golongan besar. Yang masih jaga sholat dan yang tidak jaga sholat. Yang masih jaga sholat, potensi hijrah dan tobatnya besar sekali. Karena anak yakin dengan ayat ini. Suatu saat, sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Masya Allah. Namun yang tidak jaga sholat, bisa sampai jauh, sampai murtad. Sampai murtad keluar dari agama. Dan anak seringkali ketemu yang murtad-murtad ini tadi. Kalau dia bilang, oh muslim taat, muslim taat, pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong. Anak belasan ketemu anak nggak tahu apakah sudah sampai puluhan anak lupa. Yang murtad-murtad anak, kalau anak katakan anak muslim taat, anak pasti bohong. Jujur. Entah anak sumpah apa yang anak pake anak murtahnya. Jujur anaknya ya. Bahwa apakah ketika itu sebagai seorang muslim dulu, jaga sholat 5 waktu? 100 persen jawabannya tidak. Tidak jaga sholat. Mengaku muslim taat dasarnya maksudnya? Ya karena orang tuanya muslim, orang tuanya muslim. Oh, itu aja ya. Tapi tidak jaga sholat. Subhanallah. Nah artinya, ketika mental block yang tadi itu muncul, ya. Ngapain anak sholat malam, padahal anak masih profesinya dosa dan lain sebagainya. Jalankan sholat malam. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Nah itu. Kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Dan kebaikan yang anda pupuk, itu akan dengan sendirinya akan menarik saudara-saudaranya. Dan akan membuat kita ini mudah untuk meninggalkan yang tidak baik. Dan mudah untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Subhanallah. Sifatnya dosa sama seperti sifatnya ketaatan. Ngajak saudaranya. Kalau antum mencoba satu dosa, coba ah satu dosa. Misalnya nih, na'udhu bilang, melihat yang haram. Misalnya. Melihat yang haram ini, akan mengajak dosa yang lain. Ya, anak tidak perlu jelaskan ini. Ya, akan mengajak kepada teman-temannya yang lain. Demikian pula ketaatan. Antum melakukan satu hal saja nih. Ana, insyaAllah, ingin berkomitmen sholat jamaah di masjid. Ini saja, setidaknya Antum akan kebawa sholat tahiyyatul masjid dan rawatib. Setidaknya, yang kalau kita di rumah, banyak di skip ini. Sholat rawatib. Mbak Adi ya. Iya. Ganti baca Quran. Iya gitu. Tapi di masjid, at least misalnya kita minimum ada kebaikan yang lain yang kebawa. Belum lagi keuntungan-keuntungan besar lainnya. Enggak kotak masjid pengen masukin. Banyak hal. Menyapa saudara kita, mengucapkan salam, menjawab salam, ada nasihat yang didengar. Ide-ide baru, bertukar diskusi. MasyaAllah. Luar biasa. Nah, terakhir mungkin kita lihat, ini masalah, ah taubat lo, taubat sambal. Malam tahajud, pagi dosa lagi. Apa artinya itu? Nah, masa istirahat taubat sambal itu kira-kira menurut pandang masjid gimana, saudara? Nabi SAW pernah bersabda, jika kalian tidak berdosa, Allah akan menyingkirkan kalian dari muka bumi. Kalau kalian ini tidak ada yang berbada di sa'inlam tudhnibu, la zahaballahu bikum. Jika kalian tidak berdosa, Allah akan sirnakan kalian. Dan Allah akan mengganti kalian dengan makhluk yang baru. Yang berdosa dan meminta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Ini menunjukkan kepada kita, bahwa taubat itu bukan berarti orang yang setelah bertaubat, kemudian dia tidak kesandung dosa lagi. Nabi SAW bersabda, Ittaqillaha haithumakunt. Bertakwalah kamu kepada Allah, dimanapun kamu berada. Lanjutannya apa? Wa adbi'is sayyiatal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan kebaikan yang akan menghapuskan dosa-dosa tadi. Ini menunjukkan orang yang bertakwa bisa kesandung dosa. Bukan begitu. Benar. Dan bersikaplah yang baik, berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Walaupun kita bertakwa dimanapun kita berada, banyak potensi dan kemungkinan kita kesandung dosa. Dan seorang muslim, seorang mu'min harus selalu menanamkan kepada saudaranya sesama muslim dan mu'min. Dan bahkan kepada orang kafir pun berikan potensi kepada mereka bahwa Allah maha pengampun. Taubat, ayo taubat. Ayo kembali ke jalan Allah. Jika anda non-muslim, anda orang-orang kafir. Taubat kepada Allah. Masuk Islam. Syahadat, asyadu anda. Allah akan ampuni dosa-dosa anda yang lalu. Anda menjadi seorang muslim. Bersih lembaran anda. Bahkan tidak cukup dengan itu. Hakim bin Hizam, radiyallahu anh, pernah bertanya kepada Nabi s.a.w. Dan hadis ini disaitkan Syekh Al-Bani dalam Sohih Al-Adab al-Mufraq yang ditulis oleh Imam al-Bukhari. Ya Rasulullah, dulu waktu masih kafir, masih di masa jahiliya, saya sering silaturrahim, saya sering sedekah, saya sering berbuat baik. Pahalanya gimana ya Rasulullah? Nasib amal saya dulu gimana? Waktu masih kafir? Nabi s.a.w. menjawab, Aslam ta'ala ma aslafta minal khair. Ya Allah, kamu sudah masuk Islam dari kebaikan-kebaikanmu yang dulu. Artinya semua kebaikan di masa kafirnya tetap dicatat pahalanya oleh Allah, dosanya dimaafkan semuanya. Subhanallah. Ini luar biasa Islam. Ya, yang non-Muslim, yang belum Islam, ayo masuk Islam. Tawbad kalian, ta'uhid itu sudah tertanam di dalam hati anda. Yakin akan satu Allah, bahwa yakin bahwa yang berhak disembah, yang menciptakan segala sesuatu, ya jangan sampai ada menyembah sesembahan yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Baik sosoknya itu Nabi, atau malaikat, atau jin, atau pohon dan batu, matahari, buah, ini makhluk ciptaan Allah. Sembahlah Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan ini semuanya. Masya Allah. Begitu. Jadi, ta'ubat sambal itu dijawab dengan? Terjawab dengan Allah Maha Khafur, Maha Rahim. Dan Allah tidak akan bosan menerima ta'ubat kita selama kita tidak pernah bosan untuk berta'ubat kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi kalau menunda ta'ubat itu termasuk tadi ya? Mental blok setan juga tadi ya? Mental blok yang didatangkan dari setan. Nunda-nunda, terus nunda-nunda. Membuat kita menduga bahwa nanti kalau sudah waktunya, anak bakal ta'ubat. Nah. Begitu kan ya? Nanti kalau sudah waktunya, nanti anak bakal ta'ubat. Emang kapan waktunya? Apa jaminan Anda sampai kepada nanti pada waktunya itu? Nah, itu dia. Kalau Anda sudah sukses, Anda bakal ta'ubat. Kalau Anda sudah menikah, Anda bakal ta'ubat. Apa jaminannya Anda sampai kepada sukses tadi? Menikah tadi, dan lain sebagainya. Berapa banyak yang bercita-cita ta'ubat, tapi mati sebelum sampai kepada tujuan dan cita-citanya? Mati duluan. Benar, benar. Dan berapa banyak yang, walaupun sudah disampaikan oleh Allah kepada niatnya, kalau nanti sudah sukses, nanti tabungan anak sudah 2T, gitu misalnya ya. Ketika aset anak nilainya 2 triliun, nanti anak akan ta'ubat. Sudah sampai disampaikan oleh Allah. Apa jaminannya? Hatinya masih sama seperti waktu dia masih bercita-cita. Cita-citanya kan setelah 2T, ta'ubat. Tapi ternyata hatinya setelah 2T, hatinya sudah ketutup. Sudah ketutup. Lupa cita-cita itu. Sudah ketutup. Sudah jadi kerak yang cukup tebal. Masya Allah. Jadi pesannya mungkin buat teman-teman juga, jangan tunda ta'ubat, ya? Jangan pernah menunggu.